Sementara itu, jelang Idul Adha harga daging sapi segar dan ayam potong mulai merangkak naik, bahkan terkadang juga tak menentu. Meski demikian, untuk stok daging sapi segar dan ayam potong di tingkat pedagang didilai aman dan selalu tersedia dengan baik. Harga daging sapi segar dan ayam potong mulai tak menentu jelang hari raya Idul Adha tahun ini. Hal ini seperti terlihat di pasar Tango Rajo Ilir, di mana sebelumnya harga daging sapi segar di angka Rp130.000 per kilogram, namun saat ini bertahan di harga Rp140.000 per kilogramnya. Anto, pedagang daging sapi segar menuturkan bahwa meski harga daging sapi segar tak menentu, namun untuk penjualan juga demikian atau seperti pembeli. Dan jikapun ada, hanya segelintir masyarakat saja yang mengkonsumsi daging sapi segar untuk menu laut makan sehari-hari. Selain itu, ia memastikan harga daging sapi segar akan turut naik, bahkan dipastikan tembus di harga Rp160.000 per kilogram, jelang Idul Adha mendatang. Ini berarti untuk penjualan bagaimana bang? Macam dulu lah bang. Standar lah ya? Mungkin jelang Idul Adha ini bakal ada naik abang hargo kita bang, kalau biasanya? Antara, sekarang naik paling Rp10.000 lah bang. Biasanya berapulah? Rp160.000? Iya, Rp16.000. Paling sekitar Rp16.000-Rp15.000 lah ya. Kalau untuk daging sapi sendiri, kali motong berapa gitu bang? Siko lah. Siko lah ya kalau untuk jualan ya. Kalau jelang, pas deka Idul Adha biasanya? Siko juga lah. Siko juga ya. Karena terkadang momennya udah ada empat juga lah ya. Selain harga daging sapi segar, untuk harga daging ayam potong juga demikian meranggak naik. Ini seperti diungkapkan Adi, salah seorang pedagang ayam potong. Ia mengatakan harga ayam potong sempat di harga Rp28.000 per kilogramnya dan naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Dari Rp35.000 kembali naik di harga Rp38.000 per kilogramnya. Namun saat ini justru kembali turun di harga Rp35.000 per kilogram. Bagaimana ya bang ya? Keadaan yang buat kayak gini. Sekarang berapa harga? Kalau ngikut ini normalnya seharusnya bisa dibatkan Rp37.000, Rp36.000, Rp36.000. Cuman ini kan tak ada angkat. Jadi yang tengah itu semua Rp35.000. Sekarang Rp35.000 harga ya? Kemarin itu sempat berapa harga? Rp38.000. Rp38.000 berarti tak menentu lah juga ya? Tak menentu. Biasanya jelang Idul Adha ini kayak mana? Bakal naik lagi tak? Biasanya naik. Berapa biasanya standar gitu biasanya? Biasanya kalau sudah Rp35.000, Rp36.000 biasanya Rp40.000. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.